Pemirsa personil Basarnas Guruntalo rutin melakukan latihan penyelamatan di wilayah perairan. Latihan ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan personil Basarnas saat melaksanakan tugas penyelamatan dan pertolongan korban tenggelam. Sejumlah personil Basarnas Guruntalo menjalani latihan penyelamatan di wilayah perairan. Latihan diawali dengan pencarian korban tenggelam menggunakan perahu karet. Setelah korban ditemukan, personil Basarnas kemudian melakukan upaya evakuasi sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP yang berlaku. Salah seorang rescuer Basarnas Guruntalo menjelaskan, dalam melakukan operasi penyelamatan dan pertolongan terhadap korban tenggelam, tim harus memastikan keselamatan diri sendiri terlebih dahulu. Salah satunya dengan memastikan seluruh peralatan dan kelengkapan keselamatan yang sudah digunakan. Untuk di air sendiri itu kita ketahui bersama bahwa Indonesia adalah negara maritim. Jadi alut terbanyak di Basarnas, walaupun di perairan. Jadi dari skala musibahnya, jadi misalnya di kapal besar ataupun jauh, kita menggunakan kapal besar seperti ini. Jadi kita di Buruntalo ada KNSar Samba, di bagian belakang ada RB446, RB216. Nah kalau untuk masih dekat sendiri, kalau rescuer sendiri itu dibekali misalnya dengan prowkaret. Kemudian dipasang outpour motor atau motor tempel, kemudian kita bisa bermanufur. Itu biasanya bisa digunakan di sungai atau masih sekitar pinggiran pantai, seperti itu. Selanjutnya alat-alat pendukung lainnya seperti tadi ada ringboy. Jadi alat lempar yang kita bisa gunakan untuk menjangkau lebih cepat. Respirub, tali yang bisa digunakan untuk menjangkau. Dan yang terpenting adalah APD-nya. Ya pelampung ini menjadi alat dan menjadi SOP, prosedur utama ketika kita ingin melakukan pertolongan. Respirub harus siap diri dulu. Jadi SOP-nya ketika kita menolong, yang pertama adalah menjaga keselamatan diri dulu. Anggota tim, orang di sekitar baru korban. Jadi kita tidak bisa mengorbankan SOP itu hanya untuk karena jiwa kemanusiaan kita tinggi, tiba-tiba ingin langsung terjun gitu, tidak memperhatikan anggota timnya kita sudah aman seperti itu. Selain menggunakan alat pelindung diri dan mematuhi SOP yang berlaku, personil Basarnas juga diharuskan menguasai teknik penyelamatan korban, baik sebelum maupun sesudah proses evakuasi. Temp Liputan TVRI Gurentalo Terima kasih.